Intro Sahabat Kompas.com Badan pengawas obat dan makanan atau Bepom menghentikan peredaran produk caminan anak-anak coklat kinder untuk sementara waktu. Penghentian peredaran ini dilakukan sampai dapat dipastikan produk tersebut tidak mengandung bakteri Salmonella. Kebijakan ini menyusul dengan diterbitkannya peringatan publik atau Food Alert oleh Food Standard Agency Inggris yang diikuti sejumlah negara di Eropa terkait penarikan produk coklat merek Kinder Surprise. FSA Inggris menyebut bahwa produk Kinder Surprise ini diduga terkontaminasi bakteri Salmonella non-tivoid yang menimbulkan gejala ringan yaitu diare, demam, dan keram perut. Bepom menjelaskan sebanyak 63 anak-anak menjadi korban tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Varian produk Kinder yang terdaftar di Bepom antara lain Kinder Joy, Kinder Joy for Boys, dan Kinder Joy for Girls. Sementara penarikan produk Kinder di Inggris yakni Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Egg Hankit, hingga Kinder Choco Bones. Meski demikian, Bepom tetap melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan random sampling. Sementara itu, bagi masyarakat yang menemukan produk coklat merek Kinder yang tidak terdaftar di Bepom, diminta untuk melaporkan melalui kontak senter Halo Bepom. Terima kasih telah menonton!